Pertemuan di Kota Raja Jilid 8. Bab Iii. Tangan beracun. 8. Buronan Naga Penjara Darah. Penjara besar besi berdarah di Kota Chiang Ciu merupakan salah satu di antara tiga penjara besar yang ada saat itu. Hampir semua narapidana yang dipenjarakan di sana adalah para penjahat kelas kakap yang sudah melakukan banyak dosa dan kejahatan. Biasanya menjelang menjalani eksekusi hukuman mati, para narapidana akan dijebloskan ke dalam penjara ini, agar mereka tak mampu melarikan diri atau ditolong teman-temannya, sebab penjara besar besi berdarah mempunyai penjagaan yang ketat dan bangunan yang kokoh. Hari ini hujan salju turun dengan derasnya di Kota Chiang Ciu, seluruh permukaan tanah telah dilapisi bunga saljunan putih. Di pintu gerbang penjara besar besi berdarah tampak ada 7-8 orang pengawal berdiri tegap bagaikan patung tembaga, kecuali itu suasana di sekelilingnya terasa hening dan sepi, hanya suara angin utara yang menderu-deru. Ada 2 orang perwira yang bertugas di penjara besar itu, tiap bulan secara bergilir mereka bertugas menjaga keamanan dan keselamatan para narapidana, bila ada buronan yang berhasil melarikan diri, maka mereka berkewajiban mengejar hingga berhasil ditangkap kembali. Oleh sebab itulah para perwira penjara mendapat perlakuan istimewa, selain cukup pangan, uang mereka pun cukup banyak, apalagi tiap saat mereka harus melakukan perjalanan jauh. Di penjara besar besi berdarah terdapat 12 orang perwira jaga, karena tanggung jawabnya besar dan berat, tak heran ilmu silat mereka rata-rata liai, punya nama besar dan pergaulan luas. Hanya orang yang luas pergaulannya yang bisa menelusuri jejak seorang narapidana yang kabur. Bulan ini dua orang perwira jaga yang mendapat giliran menjaga penjara besar besi berdarah adalah dua orang jago persilatan yang amat termashur, Seng Komandan adalah Sin Chiong si tombak sakti si Cheng Tong, sementara wakil komandannya adalah Sem Jiu Sin Wan, monyet sakti bertangan tiga, Ciu Leng Leong. Kepandaian silat kedua orang ini benar-benar sangat tangguh, bila turun tangan bersama, jarang ada jagoan. Persilatan yang mampu bertahan sebanyak 30 gebrakan. Apalagi mereka berasal dari kalangan Lioklin yang dikenal sebagai penjahat budiman, pengalaman dan pengetahuannya amat luas, baik golongan Hek Chu maupun Pek Chu rata-rata memberi muka kepada mereka. Kecuali dua orang perwira jaga itu, di dalam penjara besar besi berdarah terdapat pula empat orang sipir jaga, sama seperti para perwiranya, mereka pun menjaga penjara secara bergilir. Tentu saja para sipir juga terdiri dari kawanan jago persilatan yang berilmu tinggi. Ada empat orang sipir penjara yang mendapat giliran jaga bulan ini, mereka adalah Titan, si peluru besi, Sengit Piau, Tiang Tu, si Golok Panjang, si Minsan, Hun Kim Jiu, si Tangan Pemisah Emas, Tianto Aciok serta Huian, si Wale Terbang, Li Uing Peng. Peluru besi Sengit Piau adalah keturunan dari benteng keluarga Sengdi Tiang Kang, dia juga orang yang berusia paling tua di antara para sipir lainnya, sepasang senjata peluru besinya boleh dibilang cukup membetot sukma dan merontokannya Li Orang. Sebenarnya keluarga Seng dari Tiang Kang ini ahli dalam permainan golok, hanya putra sulungnya seorang yang tak pernah belajar golok, semenjak kecil dia sudah berlatih ilmu peluru terbang, kesempurnaannya boleh dibilang luar biasa. Sejak bekerja menjadi epas, sudah banyak sampah masyarakat yang merasakan kehebatan ilmu silatnya, tak heran kalau para begundal akan pecahnya Li begitu mendengar nama julukannya. Si Golok Panjang si Minsan cerdas otaknya dan amat cekatan, dia licik, lincah dan gesit, pandai memainkan sebilah golok panjang dengan panjang 7 depas 1 inci, ilmu golok-klok becian, babatan kuda roboh, yang dikuasainya sangat hebat, para penjahat biasanya langsung menyerah bila bertemu dengan golok panjangnya itu. Si tangan pemisah emas Tianto Aciok memakai sepasang tangan kosongnya sebagai senjata, biar tangan kosong namun lebih keras dari baja dan lebih tajam dari sayatan golok, pernah naik ke Kiulong San untuk membekuk 10 serigala 9 harimau yang hidup di atas bukit dengan tangan kosong, nama besarnya tersohor di 4 samudera, biar agak gegabah dan tidak sabaran namun setia kawan dan menjunjung tinggi kebenaran. Si Walet terbang liuing pengmahir dalam ilmu meringankan tubuh, semua penjahat terbang yang bertemu dengannya, ibarat nyamuk bertemu burung Walet, biar punya seribu sayap tambahan pun jangan harap bisa lolos dengan gampang, dia pintar dan cekatan, dari antara 4 orang opas, dia terhitung paling muda. Kehebatan ilmu silat keempat orang ini bila dibandingkan dengan kehebatan si monyet sakti bertangan 3 Ciu Leng Liong maupun si tombak sakti si Ceng Teng, boleh dibilang selisih tidak banyak. Karena itu, dengan kehadiran beberapa orang ini di penjara besar besi berdarah, ibarat sebuah tabung yang terbuat dari baja, jangankan manusia, seekor nyamuk pun jangan harap bisa lolos dari situ dengan selamat. Pada saat itulah, tiba-tiba ada sesuatu benda menerobos masuk ke dalam penjara besar besi berdarah, benda itu bukan lalat, bukan nyamuk tapi seorang manusia. Seorang narapidana. Dia bukan narapidana sembarangan, boleh dibilang dia merupakan narapidana nomor wahid dalam penjara besar besi berdarah. Waktu itu, 8 orang penjaga sedang menganggur, agak terkantuk-kantuk mereka menjaga di depan pintu gerbang penjara besar besi berdarah, tiba-tiba terdengar suara derap kaki yang amat gencar berkumandang datang. Ketika mereka mendongakan kepala, tampak ada 9 orang sedang bergerak mendekat, orang pertama memakai mantel berwarna hitam dengan liritan merah, berusia 3. 10 tahun, alis tipis metusipit, tampang seorang pintar yang banyak akal, sebilah golok panjang lagi tipis terpanggul di punggungnya dia tak lain adalah si Minsan. Segera ke-8 orang penjaga itu memberi hormat. Salah seorang di antaranya segera menyapa dengan penuh sopan, Komandan Sim, apakah kau, kau hendak masuk tanda tanya? Kalau tidak masuk, memangnya aku harus mengendon di sini sambil merasakan terpaan angin salju. Jawab si Minsan sambil tertawa dingin. Baik, baik, baik segera penjaga itu menyahut, dengan cepat dia mengambil anak kunci dan membuka pintu gerbang penjara. Si Minsan segera berpaling ke arah 8 orang yang berada di belakangnya sambil berseru, ayo ikut aku masuk. Baru berjalan selangkah, tiba-tiba tanyanya lagi kepada penjaga itu, saat ini ada berapa orang perwira yang jaga penjara? Penjaga itu tertawa, sahutnya, kedua orang perwira tidak di tempat, tapi opastian, Sin dan Liu bertiga ada di pos mereka dan menjaga penjara. Si Minsan termenung sejenak, mendadak tanyanya lagi, kau tahu, opas seng ada di mana? Agaknya berada di kamar penjara nomor tiga, sahut penjaga itu sembari garuk-garuk kepala. Si Minsan tidak bicara lagi, sambil manggut-manggut dia mengajak ke delapan orang itu masuk ke dalam penjara. Sewaktu delapan orang itu berjalan melalui sisi penjaga gerbang itu, tanpa sadar penjaga itu melirik sekejap ke arah orang-orang itu, tapi, hampir saja dia menjerit saking kagetnya. Ternyata ke delapan orang itu hampir semuanya cacat, ada yang buta metu kirinya, buta metu kanannya, ada yang kehilangan tangan kiri, ada yang hilang kaki kiri, ada yang buntung tangan kanannya, ada pula yang memakai kaki palsu di kaki kanannya, malah ada yang punya bekas bacokan golok. Di wajahnya hingga nyaris membelah separuh wajahnya, orang ke delapan cacat karena tak punya telinga. Yang lebih menyeramkan lagi, meski ke delapan orang itu berdandan sebagai opas, namun rambut mereka awut-awutan, bukan hanya amis, bau badannya minta ampun, matanya jeling giginya bertaring, gaya mereka ada yang mirip setan iblis, ada pula yang macam mayat hidup. Yang lebih aneh lagi, mimik ke delapan orang itu kaku tanpa perasaan, menanti hingga ke delapan orang itu masuk semua ke dalam penjara, penjaga itu baru berseru tertahan, aduh, maknya. Penjaga yang lain ikut mengeluarkan lidahnya sambil berbisik, entah dari mana ke delapan opas itu? Jangan-jangan mereka akan menyeret seorang gembong persilatan lagi untuk dipenggal kepalanya. Ah-ah-ah, aku rasa tak usah dipenggal kepalanya pun mereka juga bakal mampus sendiri, sambung rekannya setelah ragu sejenak. Kenapa tampaknya rekan yang lain tidak mengerti? Kalau narapidananya sudah keburu mampus karena kaget, dan ketakutan, buat apa mesti dipenggal lagi kepalanya gelak tertawa pun segera meledak memecah keheningan. Makin bicara pokok pembicaraan semakin meluas hingga akhirnya suasana riuh rendah oleh suara percakapan dan tertawa mereka. Gelak tertawa itu baru terhenti ketika secara tiba-tiba berkumandang suara jeritan ngeri yang memilukan hati dari dalam ruang penjara. Bagi mereka, jeritan itu boleh dibilang sangat dikenal, karena suara yang sesungguhnya tegas, kasar dan penuhi bahwa kini telah berubah jadi erang kesakitan yang amat memilukan hati. Jeritan ngeri itu berasal dari opas seng. Sementara kedelapan orang penjaga pintu itu saling berpandangan dengan perasaan bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, tiba-tiba pintu penjara telah dibuka. Orang, hanya saja untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan, biasanya pada pintu yang terakhir akan dikunci dengan sebuah gembok baja, gembok itu hanya bisa dibuka oleh orang yang menjaga di luar pintu, maka bila orang di luar tidak membukakan gembok itu, jangan harap orang yang berada di dalam bisa keluar. Seorang penjaga pintu segera membuka sebuah lubang kecil dekat pintu, lalu tegurnya, tanda perintah. Dari balik lubang kecil itu segera muncul sebuah lengcana kecil berwarna kuning kehijauan, bila seseorang membawa lengcana itu, dia akan diizinkan keluar dari pintu gerbang dan biasanya lengcana itu hanya dikeluarkan oleh perwira yang bertugas bulan itu. Petugas yang lain segera berseru pula, kata Sandi. Orang yang ada di balik pintu segera menjawab, siang panjang malam pendek, bukan di musim salju. Kembali petugas itu berseru, di rumah mengandalkan teman. Di luar rumah adalah musuh orang di balik pintu menyambung, kemudian dengan nada tak sabar hardiknya, cepat buka pintu, Aku adalah opas Sim. Segera penjaga pintu itu merogoh anak kunci dari sakunya dan segera membuka pintu gerbang. Dari balik pintu penjara muncullah 12 orang, sebagai pimpinan adalah si Minsan, namun gerak-geriknya sedikit gugup dan tidak tenang. Orang yang berada di samping si Minsan sama sekali tak nampak gugup atau panik, rambutnya panjang terurai di bahu, usianya sekitar 50 tahun, alisnya runcing ke atas namun sorot matanya bukan saja memancarkan hawa sesat yang menggidikan, bahkan pancaran sinar matanya membuat orang takut memandangnya. Dua orang yang berada di belakang si Minsan berusia 40 tahun, amat gesit dan cekatan, sinar matanya tajam bercahaya. Yang di sebelah kiri agak gemuk sedang yang di sebelah kanan agak ceking dan tinggi. Mereka bertiga mempunyai satu kesamaan yakni di atas jidat tertera sebuah cap tanda pengenal berwarna hijau gelap, itulah cap pengenal bagi para narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Mereka tiada hentinya menggosok pergelangan tangan sendiri, bahkan pada pergelangan kakinya jelas terlihat ada bekas yang dalam, bekas yang tertinggal karena sudah banyak tahun dirantai dengan borgol dan rantai besar, dan kini setelah terbebas dari beban, mereka masih belum terbiasa dengan keadaan. Di belakang keempat orang itu adalah delapan manusia cacat, mimik mereka masih tetap kaku tanpa perasaan, mereka berjalan tanpa bergoncang sedikitpun. Diam-diam beberapa orang penjaga pintu itu menarik napas panjang, sekalipun perasaan takut mencekam hati mereka, namun melihat ada narapidana yang berjalan tanpa borgol, mau tak mau mereka bertanya juga. Maka salah seorang di antara penjaga itu segera menegur, oh paseng, kalian tanda tanya. Belum habis ya berkata, sorot metu si Minsan setajam sambaran petir telah ditujukan ke wajahnya, bahkan dua orang yang berada di belakang si Minsan, seorang dengan sinar metu setajam pedang dan seorang lain dengan sinar metu setajam golok memandang bersama ke arahnya, membuat matanya langsung sakit dan tubuh terasa menggigil. Kontan penjaga itu tidak melanjutkan kata-katanya, agak tergagat katanya kemudian, kalian, heheh, kalian, salju begitu deras, masa kalian, akan, akan keluar juga. Tanda tanya. Si Minsan mendengus dingin, setelah mengerling sekejap, bersama kesebelas orang lainnya dengan cepat berlalu dari situ dan lenyap di balik salju yang tebal. Melihat kedua belas orang itu pergi dengan begitu cepat, para penjaga saling bertukar pandang tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Mendadak terdengar salah seorang berseru tertahan, serunya sambil menuding lapisan salju di depan penjara, coba kalian lihat. Ternyata di sepanjang permukaan salju bekas dilewati rombongan orang itu, tertinggal dua baris bekas kaki yang sangat rapi, semua bekas kaki itu tipis dan rata, hal ini membuktikan tenaga dalam yang amat sempurna. Yang lebih mengerikan lagi, di samping si Minsan ternyata tidak tampak bekas telapak kaki, sementara dua orang yang berada di belakang si Minsan hanya meninggalkan sedikit sekali bekas, tapi lantaran salju masih turun dengan derasnya, bekas kaki itu segera lenyap dari pandangan. Bukankah ilmu itu adalah ilmu tasoat buheng, menginjak salju tanpa bekas, yang maha sakti itu? Konon hanya pengejar nyawa, satu di antara empat opas yang amat termashur itu yang menguasai ilmu sakti ini. Mungkinkah ilmu silat yang dimiliki orang itu jauh melebih kepandaian silat yang dimikili si Minsan, komandan mereka yang selama ini disanjung dan dikagumi? Kembali kedelapan orang penjaga itu saling berpandangan, untuk sesaat tak seorang pun dapat bicara. Pada saat itulah mendadak dari balik pintu penjara kembali muncul seseorang, dia mengenakan baju berwarna hijau muda, sekali berkelebat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik salju. Haah, opas liu delapan orang penjaga itu menjerit kaget. Kembali terdengar geraman keras bergema dari balik penjara, kembali seorang lelaki kekar berbaju emas menerobos keluar dengan langkah lebar, bunga salju yang menodai sekujur badannya kini sudah mencair, asap tipis nampak mengepul keluar dari seluruh badannya. Terdengar orang itu membentak keras, kalian melihat si Minsan, si anak jadah itu lari ke arah mana? Haah, opas Tianjerit salah satu pengawal itu. Mereka lari kemana si tangan pemisah emas? Tianto Aciok menghardik nyaring. Suara bentakan begitu nyaring membuat beberapa orang penjaga itu merasa jantung berdebar dan kepala pening, sebab Tianto Aciok sedang berdiri tepat di muka lubang pengintip hingga suara teriakannya menggema dari dalam penjara ke arah luar. Mereka semua tahu bahwa opas Tian memang berangasan, kasar dan cepat naik darah. Selama ini belum pernah menyaksikan dia begitu marah, saking kagetnya beberapa orang itu malah berdiri termangu. Sesaat kemudian salah satu penjaga itu baru menjawab, opas Sim dan rekan-rekannya pergi ke arah sana. Belum selesai dia berbicara, terasa angin berwarna keemasan berkelebat lewat, penjaga itu tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya, ketika berpaling, terlihat olehnya lelaki tinggi kekar berbaju emas itu sudah berada puluhan kaki dari tempat semula. Sepanjang jalanan yang dilampaui olehnya, tampak lapisan salju yang terinjak retak lalu hancur berantakan, itulah ilmu tenaga dalam Lok Tehoun Kim, jatuh ke tanah memisah emas, yang maha dasyat. Belum reda rasa kaget dan ragu kedelapan penjaga pintu itu, kembali terdengar suak karyuh rendah berkumandang dari balik penjara, menyusul kemudian muncul tiga empat puluhan orang pengawal bersenjata lengkap yang menggembol kunci borgol. Kepada kedelapan orang penjaga itu tegurnya, mereka kabur ke arah mana? Sebenarnya apa yang telah terjadi tanya seorang penjaga pintu. Sialan umpat pengawal bergolok itu gusar, bukankah kalian berjaga di sini? Masa tidak melihat apa-apa? Melihat sih sudah, tapi kami tak paham apa yang sebenarnya telah terjadi. Kami sendiri pun kurang begitu jelas, sahut seorang pengawal bersenjata cakar besi dengan perasaan mendongkol, kami hanya tahu opas yang sudah tewas. Sementara Tian Kiam Kutu, Golok Sakti Pedang Langit, Leng Leng Siang Oke, sepasang manusia bengis dari Leng Leng, dua bersaudara si serta Kut Miat Ong, si Raja Pemusnah, Co Siang Giok telah melarikan diri dari penjara, konon dibebaskan oleh opas Sim, bahkan mereka telah membunuh delasan orang saudara kita. Apa teriak delapan orang penjaga itu terbelalak saking kagetnya? Si Golok Sakti Pedang Langit, dua bersaudara dari Leng Leng sudah kabur dari penjara? Si Raja Pemusnah Co Siang Giok kabur dari penjara walaupun para penjaga penjara itu kurang tahu asal usul si. Raja Pemusnah Co Siang Giok, namun bagaimanapun juga mereka adalah para jago dunia persilatan, sedikit banyak pernah juga mendengar nama besar dua bersaudara si yang dijuluki Golok Sakti Pedang Langit, dua manusia bengis dari Leng Leng itu. Si bersaudara dari Leng Leng ini yang satu bernama Si Cheng Jong, yang lain bernama Si Cheng Hong, konon masih ada seorang saudara lagi yang merupakan putra sulung keluarga itu, cuma kabarnya mereka terpisah dalam dunia persilatan. Dua bersaudara dari keluarga Si ini, yang tua disebut Tian Kiam, Si Pedang Langit, sementara yang muda disebut Kho Tzu, Si Golok Sakti, nama busuk mereka sudah termasuhur di Seantro Jagat, bahkan bocah berusia tiga tahun pun tahu nama besar mereka, khususnya di wilayah seputar Leng Leng, hampir semua orang mengenalnya sebagai momok yang menakutkan, mereka sering menasehati putra-putrinya agar setelah dewasa nanti jangan meniru perbuatan Si Toaoke, Si Bengis tua, keluarga Si dan Si Siowoke, Si Bengis muda, dari keluarga Si. Setiap bocah kecil bisa menjawab dengan jelas bahwa yang dimaksud Si Toaoke dan Si Siowoke tak lain adalah Si Cheng Jong serta Si Cheng Hong. Sudah terlalu banyak perbuatan keji yang mereka lakukan, mereka merupakan iblis yang bisa membunuh tanpa berkedip. Tak ada perbuatan busuk yang tidak dilakukan, bahkan orang tua mereka sendiri pun akhirnya tewas di tangan mereka berdua. Ketika dua manusia Bengis itu malang melintang di wilayah Leng Leng, sudah berulang kali pihak kerajaan mengutus petugas untuk melacak dan menangkapnya, bahkan kawanan jago persilatan pun dengan senang hati membantu pihak kerajaan untuk melakukan pengejaran, namun selama delapan sembilan tahun terakhir, petugas negara yang tewas di tangan mereka berdua sudah mencapai empat puluhan orang, sedang jago silat yang tewas pun sudah mencapai tujuh delapan puluh orang, namun kedua manusia Bengis itu masih tetap hidup bebas merdeka. Hingga tiga bulan berselang, anak murid Cukat Sian Seng yang disebut orang sebagai orang paling cerdas di kolong langit yaitu empat opas, si darah dingin dan si pengejar nyawa kebetulan bertemu sepasang manusia Bengis itu di jalan raya Chiang Chiu, mereka berdua berhasil mengalahkan manusia Bengis itu dan menjebloskannya ke dalam penjara besar besi berdarah, menurut rencana, tiga hari lagi akan dijatuhi hukuman mati, siapa tahu hari ini mereka telah ditolong orang kabur dari penjara. Seandainya kedua orang ini sampai muncul lagi dalam dunia persilatan, apa yang bakal terjadi? Adakah rasa aman? Yang lebih menakutkan lagi adalah dalam peristiwa ini ternyata melibatkan juga si golok panjang si Minsan. Kedelapan orang penjaga pintu penjara itu tak berani ayal, mereka segera memberi petunjuk, rombongan opas itu pun segera berangkat melakukan pengejaran. Angin berhembus kencang, salju masih turun dengan derasnya. Sepeninggal rombongan opas itu, delapan orang penjaga pintu segera meningkatkan kewaspadaan dengan mengunci rapat pintu gerbang penjara dan memperketat penjagaan. Penjara besar besi berdarah di kota Chiang Chiu kembali pulih dalam ketenangan dan keheningan. Dalam ruang tengah sebuah gedung yang megah, tampak seorang lelaki setengah umur berbaju putih sedang berjalan mondar-mandir gelisah, perawakan tubuh orang itu tinggi besar, jenggot panjangnya berwarna hitam, sebuah cincin kemalam melingkar di jari tengah tangan kanannya, mimik mukanya hijau membesi, keren dan penuh wibawa. Peluh sebesar kacang nampak membasai jidatnya, jelas ia sangat gelisah dan tidak tenang, seakan sedang menanti kehadiran seseorang. Tiba-tiba tampak bayangan manusia berkelebat lewat, seorang lelaki berjubah biru muncul di tengah ruangan, lelaki berbaju putih itu segera maju menyongsong sembari menegur, kau sudah tahu tentang peristiwa yang terjadi di penjara besar besi berdarah. Manusia berbaju biru menjawab sambil menyeka keringat, napasnya agak tersengal, jelas dia baru saja menempuh perjalanan jauh. Ya, aku sudah tahu, sebetulnya aku sedang dalam perjalanan menuju kota Kim Sah, begitu mendapat laporan, aku segera balik kemari, karena takut terlambat maka aku tinggalkan kuda tungganganku untuk segera berangkat kemari. Jelas orang itu khawatir lari kudanya terlambat maka dia pulang dengan berlari. Saudara, kembali orang berjubah putih itu berkata dengan suara dalam, di wilayah kekuasaanku telah terjadi peristiwa sebesar ini, tampaknya kopiah kebesaran kita berdua bakal tidak bertahan lama lagi. Ciyangkun, Panglima, izinkan siyaute memimpin para jago untuk melakukan pelacakan ke daratan Tionggoan, biar sampai ke ujung langit pun akan kutangkap mereka semua. Orang berbaju putih itu menghela nafas panjang. Aai, kini peristiwa besar telah terjadi, tampaknya kita berdua memang tak bisa berpeluk tangan, masih mending kalau cuma dua manusia bengis dari lenglem yang berhasil kabur dari penjara, ternyata si Raja Pemusnah pun ikut kabur, tidak mudah bagi kita untuk melacaknya, apalagi aku dengar peristiwa ini melibatkan juga Tianjan Pethui, delapan manusia cacat dari langit. Tapi, bila kita gagal menangkap kembali Ciyang Giok, mungkin kita berdua tak akan mampu mempertahankan batok kepala kita. Ujar orang berbaju biru itu sedikit panik. Kembali orang berbaju putih mendongakan kepala sambil menghela nafas panjang, katanya, dunia begitu luas, sementara Ciyang Giok juga bukan manusia sembarangan, kemana kita harus melacak dan membekuknya kembali? Aai, aku rasa hanya ada satu jalan yang bisa kita tempuh sekarang. Apa usulmu berbinar sepasang metal lelaki berbaju biru itu? Kita cari Cukat Sian Seng, dia adalah manusia paling cerdas di kolong langit, dia sahabat Karib Kaisar, dewa dari para sastrawan dan sahabat para Hiapto, asal beliau bersedia membantu, paling tidak memberi petunjuk kepada kita berdua, mungkin usaha kita untuk menangkap kembali Ciyang Giok masih ada sedikit harapan. Betul seru lelaki berbaju biru itu tersentak kaget, kita minta bantuan Cukat Sian Seng. Aai, kenapa tidak teringat sedari tadi? Kita tak bisa menunda terlalu lama lagi, ayo sekarang juga kita berangkat. Pelayan, siapkan dua ekor kuda. Ciyu Hock, cepat pergi ke pesanggerahan Siang Bikek, bawa kemari 16 lembar lukisan kuno dari Mongol itu, cepat. Di jalan raya kota Ciyang Ciu kembali muncul dua tiga puluh ekor kuda yang dilarikan kencang, semua penunggang kuda itu mengenakan mantel tebal, hampir semuanya berdan dan berwira opas. Seluruh penduduk kota Ciyang Ciu segera tahu, di kota pasti sudah terjadi peristiwa besar, sebab dua orang yang ngipaling. Depan, yang memakai baju putih adalah panglima wilayah, pangkatnya sangat tinggi, orang persilatan menyebutnya si tombak sakti si Ceng Teng si Ciyang Kun, panglima si. Sedang lelaki berbaju biru yang berada di sampingnya adalah Toa Ciyang Kun, penjaga kota Ciyang Ciu yang disebut orang sebagai Sem Jiu Sin Wan, si monyet sakti bertangan tiga, Ciu Leng Liong, Ciu Ciyang Kun. Dua orang yang menempel ketat di belakangnya, yang lelaki kekar berbaju emas adalah si tangan pemisah emas Tianto Aciok, sedang yang masih muda, tampan dan memakai baju ringkas berwarna hijau adalah si walet terbang Liu Ing Peng, ahli ilmu meringankan tubuh. Kalau sampai beberapa orang tokoh penting itu berlarian kencang di jalan raya kota Ciyang Ciu, apalagi di tengah hujan salju yang begitu deras, jelas peristiwa yang telah terjadi bukan peristiwa sembarangan. Dalam sebuah bangunan pesanggerahan yang berwarna putih dan nampak bersih, di atas sebuah meja terbuat dari batu kemala putih, di bawah cahaya lilin yang redup, berjajar 16 gulung lukisan kuno. Di ujung meja itu berdiri seorang kakek dengan senyum kulum, dia sedang menikmati lukisan itu sembari mengelus jenggotnya, begitu terbuai orang itu menikmati lukisan yang terpampang di hadapannya hingga lupa diri. Kakek itu mengenakan jubah panjang berwarna putih dengan garis hitam di sisi pinggangnya, dia tak lain adalah Cukat Sian Seng, manusia paling cerdas di kolong langit. Sepanjang hidupnya, Cukat Sian Seng paling suka main him, catur, membuat syair, membaca buku dan menikmati lukisan, hampir semua orang persilatan tahu akan hal ini, tak heran kalau sekarang ada 16 gulung lukisan kuno terpapar di hadapannya. Cukat Sian Seng masih tersenyum, di sisinya berdiri seorang pemuda berusia 30 tahun, dia pun sedang tersenyum. Pemuda itu tak lain adalah si Tangan Besi, salah satu anggota empat opas yang termashur, empat opas adalah jago-jago pilihan hasil didikan langsung Cukat Sian Seng. Dari keempat orang itu, usia si darah dingin paling muda, disusul si tanpa perasaan, si Tangan Besi berusia agak tuaan dibanding si darah dingin, tapi orang yang paling tua usianya adalah si pengejar nyawa. Selama 30 tahun lamanya mendidik opas-opas kenamaan itu, Cukat Sian Seng hanya melatih enam orang saja, keenam orang itu pernah menggetarkan sungai Telaga, hanya sayang dua di antaranya tewas di usia muda. Dari sisa yang empat orang, Pucing si tanpa perasaan mahir dalam akal muslihat serta senjata rahasia, si darah dingin sabar dan teguh imannya, dia ditandai ilmu pedang yang ganas dan cepat, si tangan besi memiliki sepasang tinju yang tiada tandingan ditambah tenaga dalam yang sempurna, sementara si pengejar nyawa hebat dalam ilmu meringankan tubuh serta tendangan berantainya yang tiada duanya. Di dalam kisah cerita kali ini, jagoan yang akan kita tampilkan adalah si Tangan Besi, kisah pengalamannya menghadapi jago-jago tangguh dari dunia persilatan. Ini lukisan kenamaan terdengar Cukat Sian Seng memuji sambil tersenyum. Betul sambung si Tangan Besi sambil tertawa, gaya lukisan itu kuat tapi luwes, jelas tak mungkin dilukis orang zaman sekarang. Lukisan itu jelas lukisan kuno. Dan orangnya juga orang tersohor, si Ceng Teng menimpali sambil tertawa. Oh ya? Kalau bukan orang tersohor, mana mungkin bisa menikmati lukisan kuno? Bila Sian Seng suka, sambung Ciu Leng Liong pula, ku hadiahkan lukisan itu untuk Sian Seng. Cukat Sian Seng termenung sejenak, tiba-tiba ujarnya sambil tertawa, silakan minum teh. Si Tombak Sakti si Ceng Teng dan si Monyet Sakti bertangan tiga Ciu Leng Liong sudah sering terjun ke medan pertempuran. Berbagai macam pertempuran berdarah pernah mereka alami, namun belum pernah merasa sekikuk saat ini. Ciu Leng Liong tidak mengira niatnya menghadiahkan lukisan antik, hanya ditanggapi hambar oleh Cukat Sian Seng. Sementara dia masih termangu, si tangan besi telah berkata pula sambil tertawa, Ciyang Kun berdua, silakan minum teh. Segera dua orang itu mengangkat cawannya dan meneguk satu tegukan sebagai sopan santun, siapa tahu begitu air teh masuk mulut, terasa harum semerbak menyegarkan badan, tak tahan mereka teguk habis isi cawannya, kemudian saling bertukar pandang sekejap. Sambil tersenyum si Ceng Teng berkata lagi, ternyata Sian Seng adalah seorang ahli dalam masalah teh, sepanjang hidup aku orang sisi minum teh, belum pernah mencicipi air teh seharum ini. Cukat Sian Seng tertawa hambar. Daun teh yang kugunakan adalah daun teh siang hui dari Tio Ciu, anglo yang kugunakan untuk masak air teh ini adalah hanglo angni siau hweio dari Suon Ciu, sementara air yang dipakai untuk memasak teh adalah air angsan sinbok dari Tong Ciu yang merupakan matu air nomor satu di kolong langit, itulah sebabnya air teh ini selain harum dan enak, juga amat tinggi nilai seninya. Ah ah ah, rupanya begitu. Silakan duduk. Kembali Cukat Sian Seng berkata, setelah duduk ujarnya lebih jauh sambil tersenyum, bila dilihat kedatangan Cian Kun berdua yang menerobos hujan salju, bahkan bertandang sambil membawa lukisan antik, bisa kuduga tentu ada masalah serius yang ingin kalian sampaikan, padahal kalian tak perlu repot-repot membawa sesuatu, demi negara, Lohu bersedia membantu. Si tombak sakti si Ceng Teng saling bertukar pandang sekejap dengan si monyet sakti tiga tangan Ciu Leng Leong. Merah jengah wajah mereka, kedua orang itu tidak menyangka Cukat Sian Seng dapat menebak maksud kedatangannya. Dengan rasa menyesal si tombak sakti si Ceng Teng menjawab, ketajaman mati Sian Seng memang mengagumkan, ya benar, kedatangan kami memang ada urusan penting mohon bantuan Sian Seng. Tak perlu sungkan, kalau dilihat dari kehadiran Chiang Kun berdua, urusan itu pasti amat serius. Si Ceng Teng menghela napas panjang, ya, si golok maut pedang langit, dua bersaudara keluarga si telah kabur dari penjara. Apakah orang yang Chiang Kun maksud adalah dua manusia bengis dari Leng Leong, si Ceng Jong dan si Ceng Hang tanya si tangan besi agak terkesiap. Benar, ehm Cukat Sian Seng manggut-manggut sambil mengelus jenggotnya, dua bersaudara keluarga si memang sudah banyak melakukan kejahatan, ketika ditangkap si darah dingin dan pengejar nyawa tempoh haripun, mereka butuh banyak waktu dan tenaga, aaaai. Baru saja semua orang bersyukur karena mereka berhasil dipekuk, tak disangka mereka berhasil kabur. Si Ceng Teng menghela napas sedih, semua ini gara-gara kehilafan Chai He berdua sehingga kerja keras Sian Seng dan anak murid Sian Seng jadi sia-sia, hai. Chai He tidak tahu harus mulai berbicara dari mana, persoalannya, selain kedua manusia bengis itu, orang yang berhasil kabur dari penjara kali ini masih ada seorang gembong iblis lagi yaitu Choh Sian Giyok. Sebetulnya Chukat Sian Seng sedang termenung sambil memutar otak, tapi begitu mendengar nama Choh Sian Giyok disinggung, ia segera mengangkat wajahnya, sorot metu setajam semilu mencorong dari balik matanya, begitu tajamnya hingga si Ceng Teng maupun Ciu Leng Liong terkesiap. Yang kau maksud si Raja Pemusnah Choh Sian Giyok tegas Chukat Sian Seng? Benar. A.A.I. Chukat Sian Seng menghela nafas panjang, kalau sampai gembong iblis ini pun kabur dari penjara, dunia persilatan tak berakal aman lagi. Aku pun pernah mendengar tentang hal ini, kata Chiu Leng Liong pula, konon Choh Sian Giyok dengan ilmu pukulan Leng Pok Hong Kong, Chian Liat Hwe Ekeng, ilmu pukulan cahaya dingin inti es, bara api sumber magima, pernah menjegoi dunia persilatan, bahkan dia cerdas dan banyak akal, banyak kejahatan telah dia lakukan, tapi, tapi, dia kesulitan untuk melanjutkan kata-katanya, maka sambil berhenti bicara, diawasinya wajah Chukat Sian Seng lekat-lekat. Chukat Sian Seng kembali tertawa, perkataan Chiu Chiang Kun memang benar, Choh Sian Giyok tak lebih hanya seorang manusia durjana dalam dunia persilatan, tidak seharusnya ditakuti. Masalahnya dia adalah buronan kerajaan, pernah tiga kali berusaha membunuh Seri Baginda, bahkan punya ambisi merajai seluruh kolong langit, malah konon dia pernah menghubungi para jago Liok Lim dari 72 cabang atas, ditambah para tocu dari 26 cabang air di Selat Sem Sia Sungai Tiang Kang untuk melakukan pemberontakan dan berencana menyerbu ibu kota, jangan dilihat usianya sudah lanjut, namun wajahnya tetap mulus bagai pualam, berada dalam keadaan sejelek dan seburuk apapun, dia selalu tampil necis, anggun dan penuh wibawa, bahkan punya bakat jadi seorang pemimpin, itulah sebabnya Baginda telah menurunkan titah untuk mengundangnya bergabung, maksudnya agar bisa memanfaatkan bakat dan kepandainya. Tapi kini dia sudah kabur, aku yakin dia tak akan berpangku tangan, dia pasti akan berusaha mengacau dan membuat kekalutan di masyarakat, aaaai, jika sampai dia menghimpun kekuatan lagi. Si Ceng Teng ikut menghela nafas panjang. Benar, ketika si Raja Pemusnah Co Siang Giok melakukan pemberontakan. Beruntung Cukat Sian Seng berhasil memujuk 27 cabang air agar meninggalkan pasukan pemberontak dengan mendukung para jago persilatan melakukan penumpasan. Ketika gagal dengan usaha pemberontakannya, Co Siang Giok tiga kali berupaya membunuh Baginda Raja, pertama kali berhasil digagalkan para pengawal istana sehingga dia terpaksa kabur dari kepungan ribuan orang pasukan, kedua kalinya dia berhasil mendekati Baginda, tapi untung berhasil dicegah para jago tangguh yang melindungi Baginda Raja. Ketika mencoba untuk ketiga kalinya, beruntung Cukat Sian Seng berada dalam istana terlarang sehingga akhirnya Co Siang Giok malah berhasil ditangkap. Wah, kalau begitu, berubah hebat paras muka Ciu Leng Leong, bila Baginda mengetahui kejadian ini, bukankah-bukankah dosa kami teramat besar, bukankah-bukankah batok kepala kami bakal, bakal pindah tempat. Peristiwa ini sangat serius, ujar Cukat Sian Seng dengan wajah bersungguh-sungguh, sudah pasti lohu tak akan membiarkan manusia macam Co Siang Giok hidup bebas di dunia Cian Kun berdua, coba ceritakan secara ringkas apa yang telah terjadi, biar ku susun rencana untuk melacak dan membekuk kembali buronan kelas kakap itu. Terima kasih Sian Seng atas bantuanmu, seru si Ceng Teng kegirangan. Tak perlu sungkan. Ceritanya begini, bulan ini tanggung jawab keselamatan penjara besar besi berdarah di kota Cian Ciu jatuh ke pundak Cai He bersama saudara Ciu, selain itu masih ada lagi empat perwira penanggung jawab yang lain, mereka adalah si peluru besi sengit piau, si golok panjang si minsan, si walet terbang liuing pengsertasi tangan pemisah emas Tianto Aciok. Cukat Sian Seng manggut-manggut, ujarnya, penjara besi berdarah memang penjara yang kokoh dan penting, demi keamanan dan keselamatan para narapidana, penjara itu Memang sepantasnya dijaga Cian Kun berdua ditambah para Cian Kun lainnya. Betul, si Ceng Teng menghela nafas, seharusnya kekuatan kami cukup tangguh dan kokoh. Tapi fajar tadi, di tengah hujan salju yang deras, si minsan telah muncul dengan membawa delapan begundalnya yang menyamar sebagai perwira jaga, selain membunuh sengit piau yang sedang bertugas di penjara nomor dua, mereka pun sempat melukai banyak sipir penjara, kemudian setelah merampas kunci sel, mereka menyelamatkan Coh Siang Giok serta dua bersaudara keluarga si. Apakah biasanya si minsan berada di bawah perintah Cian Kun tanya Cukat Sian Seng setelah termenung sejenak? Benar si Ceng Teng mengangguk, dia memang terhitung orang paling menonjol dalam deretan anak buahku, semula bekerja untuk Coh Cian Kun, tapi kemudian dialih tugaskan ke Cian Ciu dan ditaruh di bawah perintahku. Bagaimana dengan sepak terjangnya pada hari-hari biasa? Ilmu goloknya cepat, dasyat dan telengas, orangnya cekatan dan pandai menyesuaikan diri, tapi lebih cenderung licik dan banyak akal, dia pernah tiga kali membuat jasa besar, namun selama jadi anak buahku, dia pernah dua kali melakukan pelanggaran kecil, namun aku tidak menjatuhkan hukuman kepadanya, pertama karena dia memang tidak melakukan pelanggaran besar, kedua karena aku memang butuh anak buah macam dia. Si tombak sakti si Ceng Teng sebagai seorang panglima besar ternyata sangat memahami seluk beluk dan sepak terjang anak buahnya, bahkan bisa hapal di luar kepala, ini menunjukkan dia memang punya kemampuan lebih. Walaupun dia tahu dengan jelas kelicikan serta kelicinan si Minsan, namun terpaksa tetap memakainya, dalam hal ini Cukat Sian Seng dapat memahaminya, karena sebagai seorang pimpinan, dia memang sangat membutuhkan anak buah semacam ini. Dia melakukan pelanggaran apatanya Cukat Sian Seng kemudian. Pertama kali dia mencuri gaji pegawai dan ketahuan, maka ku ganjar dia dengan enam kali cambukan ditambah kerja paksa selama tiga hari. Kedua kalinya dia berniat memperkosa perempuan baik-baik dan kembali ketahuan, aku langsung menempelengnya dua kali ditambah gebukan tongkat sebanyak dua belas kali. Tunggu sebentar tiba-tiba Cukat Sian Seng menukas, ketika dia melakukan pelanggaran kedua kalinya, apakah Chiang Kun sendiri yang memergoki ulahnya itu? Si Cheng Teng segera berpaling ke arah Chiu Leng Leong, segera Chiu Leng Leong menjelaskan, waktu itu Chai Hai yang mengajak mereka pergi ke si Chiu, saudara si tidak ikut dalam lombongan, setelah kembali, baru Chai Hai laporkan kejadian ini kepada saudara si, waktu itu orang yang kebetulan memergoki perbuatan busuknya adalah si peluru besi sengit piau. Oh oh ha, itulah sebabnya Chai Hai berpendapatulah si Min Shaif membebaskan narapidana kali ini, bukan hanya lantaran dia punya hubungan yang akrab dengan para narapidana itu, kemungkinan besar ada juga unsur balas dendam pribadi, buktinya hanya sengit piau seorang yang dibunuhnya, si Cheng Teng menambahkan. Kau bilang hanya sengit piau seorang yang dibunuh mendadak cukat si An Seng mengangkat wajahnya. Sewaktu mereka bersembilan menyerbu masuk ke dalam penjara, mereka melewati penjara nomor satu dan langsung masuk ke penjara nomor dua, kebetulan waktu itu opastian berada di situ, karena tidak menyangka, jalan darahnya ditotok si Min San, kemudian mereka menyerbu ke penjara ketiga, membebaskan Chau Siang Giok dan membantai sengit piau. Itu berarti untuk menuju penjara besar besi berdarah harus melalui penjara nomor satu dulu, kemudian baru tiba di penjara nomor dua, melewati penjara nomor dua baru bisa tiba di penjara nomor tiga, penjara nomor empat. Benar. Lalu bagaimana dengan opastian yang ditotok jalan darahnya kembali cukat si An Seng bertanya? Dia hanya ditotok jalan darah lemas dan gagunya, karena itu dia hanya bisa menyaksikan si Min San membebaskan narapidana dan kabur dari penjara. Kalau begitu dua bersaudara keluarga si dikurung dalam penjara nomor dua dan dijaga opas sengkata cukat si An Seng, setelah berhenti sejenak, kembali tanyanya, bagaimana watak dan sepak terjang senit piau di hari biasa? Senit piau adalah seorang lelaki sejati, sepasang peluru besinya nyaris tak pernah meleset, dia bernyali, ilmu silatnya hebat, aku sangat mengaguminya, kata Ciu Leng Liong cepat. Betul, sengit piau memang seorang hohan sejati, si Ceng Teng menambahkan, aku pun amat mengaguminya, satu-satunya hal yang paling jelek darinya adalah kelewat gegabah dan kasar, dari beberapa orang anak buahku, dia hanya akrab dengan Tianto Aciok, sementara dengan yang lain boleh dibilang pernah gegar atau salah paham, jadi mustahil ada hubungan akrab dengan orang lain. Sungguh tak disangka gara-gara kecerobohannya, dia harus tewas di tangan si Minsan, A.A.I. Tianto Aciok ada di mana sekarang? Sejak terjadinya peristiwa besar itu, setiap orang yang tersangkut dalam kejadian itu telah kuajak kemari, apakah Sian Seng ingin bertemu dengannya? Ya, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, sahut cukat Sian Seng dengan nada berat. Baik, segera perintahkan opas Tianto Aciok. Selang sejenak, seorang lelaki kekar berbaju emas masuk dengan langkah lebar, mula-mula dia memberi hormat pada si Ceng Teng dan Ciu Leng Leong, kemudian baru menjurah kepada Cukat Sian Seng. Oha, ternyata memang seorang hohan, puji Cukat Sian Seng sambil tersenyum, Tian Yong Su, silakan duduk. Terima kasih, dia segera menarik sebuah bangku dan duduk. Dengan senyum di Kulung Cukat Sian Seng bertanya, ketika terjadi peristiwa itu, apa benar kau sedang berada di penjara nomor 2? Benar. Bisa kau ceritakan secara ringkas kejadian hari itu baik. Fajar itu ketika aku baru mendusin di penjara nomor 2, dan karena tak ada pekerjaan, aku bersiap-siap berlatih silat, tiba-tiba telur busuk itu berjalan masuk dengan diiringi 8 telur busuk lainnya, makna, aku tidak menyangka telur busuk itu ternyata manusia macam itu. Ketika aku bertanya kepadanya apa punya arak, tiba-tiba dia menotok jalan darah lemasku di saat aku tak bersiap. Yang kau sebut si telur busuk apakah si min santu khas Cukat Sian Seng? Tampaknya semakin dibayangkan, Tian Toa Chiok semakin mendongkol, teriaknya keras, kalau dia bukan telur busuk, siapa lagi yang telur busuk? Dia memang cucu kura-kura busuk. Tiba-tiba si Cheng Teng menghardik, Loh Tian, begitukah karamu bicara dengan Cukat Sian Puatandatanya lalu sambil menjurah ke arah Cukat Sian Seng, tambahnya, Toa Chiok hanya seorang tukang pukul kasar, tak tahu aturan dan tata kerama, mohon Sian Seng sudi memaafkan. Tidak masalah, sahut Cukat Sian Seng sambil tertawa, Loh memang suka dengan lelaki berdarah panas macam dia, lanjutkan. Sesudah menghembuskan napas panjang Tian Toa Chiok melanjutkan, karena jalan darah lemasku tertotok, aku tak mampu bergerak, sewaktu beberapa orang saudaraku mendekat, delapan manusia cacat itu segera turun tangan dengan telengas, dalam sekejap mereka telah menghabisi nyawa mereka. Kemudian telur busuk itu mengambil anak, kunci dari sakuku dan membebaskan dua bersaudarasi. Aku mulai tidak tahan dan mencaci maki dirinya habis-habisan, ternyata delapan manusia cacat itu ingin menghabisi nyawaku. HMM, rupanya telur busuk itu masih punya sedikit perasaan, dia segera mencegah hulah mereka. Lalu dia bersama dua bersaudarasi menerjang masuk ke penjara nomor tiga, waktu itu hampir meledak dadaku saking mendungkolnya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, kembali cukat Sian Seng menukas, jadi si Minsan mencegah mereka membunuhmu. Benar, meski aku benci bangsat busuk itu, namun aku tidak akan melupakan budi kebaikannya. Di hari biasa, apakah hubunganmu dengan si Minsan cukup baik? Kembali cukat Sian Seng bertanya. Kita semua bekerja dalam penjara yang sama, mangkuk nasi tak berbeda, sebenarnya hubungan kami sangat baik, kata Tianto Aciok Gusar, siapa suruh telur busuk itu agak kelewatan, tiga bulan berselang tiba-tiba dia mengajak aku berkelahi, semenjak kejadian itu kami pun tidak saling menyapa. Oha, jadi kalian pernah berkelahi? Benar, sahut Ciu Leng Liong, waktu itu si Minsan sedang menganiaya seorang sipir penjara, menendang mangkuk nasinya hingga tumpah, waktu itu Lotian serta sengit Piao hadir di sana, mereka pun memaksa si Minsan untuk menjilat nasi yang ditumpahkan itu, tentu saja si Minsan menolak, maka pertarungan dua lawan satu pun terjadi, kemudian si Oliu datang melapor kepadaku, maka aku pun menyusul ke penjara untuk melerai pertarungan itu. Kenapa aku tak tahu ada kejadian semacam ini dalam penjara seru si Ceng Teng tiba-tiba sambil mendelik ke arah Ciu Leng Liong, kenapa kejadian ini tidak kau laporkan kepadaku? Oh oh untuk sesaat Ciu Leng Liong tak sanggup menjawab. Untung cukat Sian Seng telah berseru kembali, bagaimana selanjutnya? Selang berapa saat kemudian, aku pun melihat telur busuk itu muncul lagi dengan membawa serta bangsa Cicoh itu, mereka langsung kabur dari penjara. Lebih kurang setengah P minuman teh kemudian si Oliu muncul membebaskan aku dari pengaruh totokan dan masuk ke penjara nomor tiga, sedang aku sendiri setelah sedikit melancarkan peredaran darah, segera menyusulnya. Selama jalan darahmu tertotok, apakah kau sempat mendengar sesuatu suara aneh dan mencurigakan kembali cukat Sian Seng bertanya? Ada Tianto Aciok mengangguk, awalnya terdengar ada suara orang terjatuh, kemudian suara para sipir mencabut ke golok, menyusul kemudian suara jerit kesakitan, dan paling akhir terdengar lagi sekali jerit kesakitan, rasanya jerit kesakitan loseng. Kapan terjadinya jeritan terakhir itu desak cukat Sian Seng lebih jauh? Tianto Aciok berpikir sejenak, kemudian sahutnya sambil menggeleng, kurang begitu jelas, karena waktu itu aku sedang mencaci maki, tidak terdengar terlalu jelas. Si Oliu yang kau maksud, apakah si Walet terbang yang sangat mahir ilmu meringankan tubuh? Sebelum Tianto Aciok menjawab, si Ceng Teng sudah menyahut duluan, benar, memang dia orangnya, dari beberapa orang itu, usianya yang paling muda, tapi pergaulannya yang paling luas. Apakah Cukat Sian Seng ingin bersuah dengannya? Untuk memperjelas duduknya perkara, Lohau memang harus bersuah dengan dia. Lih Uing Peng mempunyai perawakan badan yang langsing dan enteng, meskipun sangat muda namun wajahnya menunjukkan keteguhan hati, Ulet dan pemberani, dia memakai baju berwarna hijau dan berdiri beberapa depa di hadapan Cukat Sian Seng. Dengan sepasang metah yang sipit, Cukat Sian Seng mengamati sekejap dirinya dari atas hingga bawah, lalu sapanya sambil tertawa, jadi kaulah si burung Walet terbang? Hahaha, bagus, bagus sekali. Lih Uing Peng segera menjura kepada Cukat Sian Seng dan si tangan besi sambil berkata, salam hormat pada Cukat Sian Seng dan saudara tangan besi. Setelah pemuda itu mengambil tempat duduk, Ciu Leng Liong segera berseru, Opas Liu, coba kau ceritakan lagi semua peristiwa yang terjadi dalam penjara besar hari itu. Baik, waktu terjadi peristiwa itu, aku berada di penjara nomor satu, tapi lantaran perutku kurang sehat. Maka ketika kejadian aku berada dalam kakus, ketika keluar, kulihat ada tujuh-delapan orang saudara yang tertotok jalan darahnya, kulihat narapidana di dalam penjara juga telah terlepas, aku lantas menduga sudah terjadi kekalutan di penjara satu dan tiga, maka aku pun menyusul ke sana untuk memberi bantuan, aku lihat Tian Jiko sudah tergeletak di tanah, maka aku pun membantunya membebaskan diri dari totokan, begitu bebas, dia langsung berteriak sambil menerjang keluar. Aku khawatir di penjara nomor tiga terjadi apa-apa, maka aku pun menyusul ke situ, ku jumpai seng to aku sudah terkapar, maka aku pun segera ikut menyusul keluar untuk mengejar musuh. Hingga detik itu aku belum tahu kalau orang yang melakukan pembunuhan adalah Sim Sam Ko, bahkan tidak tahu narapidana yang terlepas adalah Chos Yang Giyok. Jadi ketika kau tiba di penjara nomor tiga, opas seng sudah tewas? Li Uing Peng termenung sambil berpikir sejenak, lalu sahutnya, waktu itu dia sudah terkapar, seluruh lantai dipenuhi darah, aku pikir sulit baginya untuk tetap hidup dalam keadaan begitu. Apa yang menyebabkan kematiannya mendadak si tangan besi menyela? Waktu itu aku terburu-buru ingin mengejar musuh, sehingga tak sempat memeriksa dengan jelas. Sengit Piau tertotok jalan darahnya, lalu baru ditusuk dadanya dengan sebilah golok, Ciu Leng Liong menerangkan. Kalau begitu si Minsan memang benar-benar punya dendam yang sangat mendalam terhadap opas seng, buktinya sehabis menotok jalan darahnya, dia baru puas setelah mencabut nyawanya, ujar si tangan besi setelah termenung sejenak. Si Cheng Teng berpaling ke arah Cukat Sian Seng, lalu ujarnya pula, konon delapan orang pembantu yang diajak Sim Insan menyerbu penjara adalah Tian Jian Pethui, si delapan manusia cacat, delapan orang itu sudah terbiasa melakukan kejahatan, mereka kejam dan telengas, susah dihadapi, apalagi masih ada sepasang manusia bengis dari lenglem. Terus terang Sajilaiha katakan, kedatangan kami kali ini adalah mohon petunjuk dari Sian Seng. Cukat Sian Seng menengadah sambil termenung, lama sekali baru berkata, petunjuk sih tidak berani, tapi bila delapan manusia cacat juga terlibat dalam peristiwa ini, bisa jadi urusan ada sangkut pautnya dengan kawanan pemberontak dari Ciyi Anh Hong. Tepat sekali dugaan Sian Seng, puji si Cheng Teng sambil bertepuk tangan, menurut laporan yang masuk, ditemukan ada rombongan 12 orang sedang bergerak menuju ke Holem, tepatnya menuju ke Ciyi Anh Hong. Wah, kalau begitu bisa runyam keadaannya, bila mereka bersama Cios Yang Giok dan Si Min San bekerja sama dengan kawanan penjahat dari Ciyi Anh Hong kemudian menuju ke kota Si Chi U, Seikeng dan Yang Chi U, dari situ mereka pun berkomplot dengan para berandal setempat, maka bisa dibayangkan kekacauan pasti akan semakin parah. Si Cheng Teng saling bertukar pandang dengan Ciu Leng Leong, diam-diam mereka terkesiap. Bila terlepasnya Cios Yang Giok kali ini hendak menghimpun kekuatan untuk melakukan pemberontakan, maka mereka berdua pasti akan dijatuhi hukuman berat lantaran menjadi penyebab terlepaskan pemimpin pemberontakan itu, bukan saja batok. Kepala bakal berpindah rumah, mungkin seluruh keluarga besar mereka pun tak akan luput dari hukuman. Dalam gugup dan paniknya, segera si Cheng Teng menjura kepada Cukat Sian Seng sambil serunya, Sian Seng, mohon memberi petunjuk jalan kehidupan bagi kami. Dari sekian banyak orang yang kau kirim, apakah pernah terjadi pertarungan dengan mereka? Katanya Cukat Sian Seng kemudian. Kepandaian silat yang dimiliki Cios Yang Giok sangat hebat, gerakan tubuh mereka pun amat cepat, dari sekian banyak orang yang melakukan pengejaran, kalau bukan gagal menyusul mereka, kebanyakan memang sudah mati terbantai di tangan mereka. Cukat Sian Seng berbangkit, dengan kening berkerut dan menggendong tangan, dia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, sesaat kemudian baru ia berkata, si Chiang Kun, Chiuhu Chiang Kun, sekarang keadaan bertambah gawat, seandainya Cios Yang Giok sudah meninggalkan Chiang Chiu untuk melakukan kontak dengan para pemberontak di berbagai daerah, maka pasukan yang digerakkan Chiang Kun berdua belum tentu dapat membendung kekuatan mereka. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah selama dia masih ada di kota Chiang Chiu dan belum sempat menghimpun kekuatan yang lain, lebih baik lagi jika mereka belum sempat berhubungan dengan benteng Lian In Chi Bukit Chi Lian Hong, berusahalah untuk membekuk mereka dan membasmi sampai akar-akarnya. Sekarang kalian berdua harus membentuk satu pasukan pilihan untuk bergerak lebih dulu, masalah ini tak boleh tertunda lagi, harap segera kalian laksanakan, oh yaa, lukisan itu sudah kunikmati, jadi silakan dibawa pulang. Si Cheng Teng dan Chiuleng Liong masih berusaha untuk meninggalkan lukisan itu, namun melihat sikap cukat Sian Seng yang tegas, mereka tak berani banyak bicara lagi. Terpaksa ujarnya, terima kasih atas petunjuk Sian Seng, kemudian setelah tertawa Rikuh, lanjutnya, Sian Seng, aku dan saudara Chiu memang sudah terbiasa hidup di medan pertempuran, tentu saja kami pun tak takut menghadapi siapapun, tapi Chiu Siang Giok ditambah dua manusia bengis dari leng lem dan delapan manusia cacat merupakan jago-jago yang sulit dihadapi, sedang dari empat orang opas kami sudah ada dua yang lenyap, kini yang tersisa tinggal opas Tian dan opas Liu, oleh karena itu kami mohon Sian Seng mau meringankan bahu untuk memberikan bantuan. Cukat Sian Seng menghela napas panjang, sahutnya, sebetulnya aku pun ingin membantumu untuk membekuk kawanan pemberontak itu, tapi dengan lolosnya Chiu Siang Giok, aku rasa lebih tepat bila aku segera berangkat ke ibu kota untuk melindungi keselamatan baginda, jadi seandainya kalian gagal membekuk Chiu Siang Giok, aku sudah berada di sisi baginda raja dan melindungi keselamatan jiwanya. Aku tahu, memang tidak mudah untuk membekuk Chiu Siang Giok. Titik. Tangan besi, coba kau ikut Siang Kun berdua, siapa tahu tenagamu bisa banyak membantu. Ketika mendengar Cukat Sian Seng menolak mendampingi mereka mengejar si Raja Pemusnah, sebetulnya si Cheng Teng dan Chiu Leng Liong merasa amat sedih, tapi setelah mendengar Cukat Sian Seng hendak berangkat ke ibu kota untuk melindungi baginda, mereka segera sadar bahwa tindakan itu jauh lebih tepat. Mereka tahu, dengan terlepasnya Chiu Siang Giok dari penjara, bisa jadi dia akan berusaha melakukan percobaan pembunuhan lagi terhadap baginda raja, seandainya hal ini sampai terjadi, bukankah dosa mereka akan lebih parah lagi? Bukankah sembilan keturunannya bakal terancam dimusnahkan? Maka dengan perasaan Girang si Cheng Teng segera menyahut, di hadapan baginda nanti, mohon Sian Seng Sudi mengucapkan beberapa kata yang meringankan kesalahan kami. Lalu sambil menjurak ke arah si tangan besi terusnya, saudara tangan besi, kami mohon bantuan Anda. Biarpun si tangan besi masih sangat muda, wajahnya tidak luar biasa, namun justru mendatangkan kehangatan dan kecerahan bagi yang melihatnya, jauh berbeda dengan nama besarnya yang bisa menggetarkan hati para jagoan golongan Hek Tu. Terdengar pemuda itu menjawab, menangkap buronan merupakan tugas kami, jadi semestinya tak perlu mohon bantuan. Lalu sambil berpaling ke arah cukat Sian Seng, tambahnya, Sian Seng tak usah khawatir, aku pasti akan berhasil membekuk Chow Siang Giok. Cukat Sian Seng menghela napas panjang. Aku sangat percaya dengan kemampuanmu, cuma ilmu silat Chow Siang Giok sangat hebat, dia pintar dan banyak akal, jadi dalam tindak tandukmu mesti lebih berhati-hati dan waspada. Baik. Seng berkata, bicara sesungguhnya, si Raja Pemusnah ini meski kejam dan telengas, dia sebetulnya termasuk seorang jago persilatan yang sangat langka, sejak dijebloskan ke dalam penjara, sudah berulang kali tanpa mempedulikan resiko, dia berusaha melarikan diri dari penjara, ah ah ah, benar, kebetulan Pak Sia Siacu, pemilik Benteng Utara, Ciu Pek Ih bersama istrinya, Sian Culi Hiap, si Dewi Sakti, Pek Kuan Ji serta Lem C. Cicu, pemilik Benteng Selatan, Gou Kong Tiong berada di sekitar sini, biar kubuatkan sepucuk surat untuk meminta bantuan mereka, apakah Chiang Kun berdua setuju? ah ah ah, itu sangat kebetulan, sahut si Ceng Teng berdua kebirangan. Dalam dunia persilatan terdapat tiga kekuatan besar yakni Hang In Piao Kiok, Tiang Siaupang serta Sikiam San Ceng. Karena ketua Tiang Siaupang Chen Pek Sui tewas setelah bertarung sengit melawan pemilik Sikiam San Ceng, maka kekuatan yang tersisa di dunia persilatan tinggal Hang In Piao Kiok saja. Ketua Hang In Piao Kiok, Kiyo Toa Kuan Tu, Sembilan Golok Wan Tu, Liong Pang Siaupang adalah sahabat karib Cukat Sian Seng. Sementara jagoan yang tergabung dalam kelompok Hang In Piao Kiok pun sangat banyak, diantaranya yang paling diandalkan adalah empat keluarga besar dunia persilatan. Keempat keluarga besar dunia persilatan terdiri dari Teng Po, Benteng Timur, Lam Che, Benteng Selatan, Setin, Kota Barat, dan Paksia, Benteng Utara. Mereka berempat merupakan tokoh persilatan yang memiliki ilmu silat sangat tinggi. Di antara semua jago itu, Lam Che Che Chung Goh Kong Tiong berusia paling tua, setelah dia serahkan semua tugas dan tanggung jawab benteng Lam Che kepada keponakannya, In Seng Hong. Dia sendiri berkelana ke seantaro jagat untuk berpesiar sambil mencari sahabat. Sementara Paksia Siacu masih muda, baru berusia 20 tahun, bersama calon istrinya si Dewi Sakti Pek Kuan Ji mempunyai nama yang amat tersohor dalam dunia persilatan, belakangan secara kebetulan mereka berkunjung ke kota Chiang Chiw, kebetulan menjumpai peristiwa pembunuhan ini. Berhubung Ce Chu tua benteng selatan Goh Kong Tiong, ketua Paksia yang baru Ciu Pek Ih dan Dewi Sakti Pek Kuan Ji berilmu tinggi, dan lagi mereka amat mengagumi kehebatan Cukat Sian Seng, maka setelah diundang Cukat Sian Seng, tentu saja mereka segan untuk menampik. Tak terlukiskan rasa gembira si Ceng Teng dan Ciu Leng Leong ketika melihat ada begitu banyak jagoan berilmu tinggi yang menjadi pembantunya, tentu saja mereka pun sangat berterima kasih atas bantuan Cukat Sian Seng. Jika begitu, kita tak usah menunda terlalu lama, ujar Cukat Sian Seng kemudian, sementara Chiang Kun berdua mempersiapkan pasukan, aku akan mengiring utusan untuk mengundang Goh Che Chu dan Ciu Siacu, menurut perkiraanku setelah menerima kabar, mereka pasti segera berangkat ke gedung Panglima. Tangan besi, sekarang juga kau berangkat bersama si Chiang Kun dan Ciu Chiang Kun. Si tangan besi manggut-manggut, katanya, silakan Chiang Kun berdua mempersiapkan anak buah, Cai Ha ingin menggunakan kesempatan ini untuk berkunjung dulu ke penjara besar besi berdarah sambil melakukan penyelidikan lagi atas terjadinya peristiwa ini. Baik, merepotkan saudara saja sahut si Ceng Teng kegirangan. Berbeda dengan Ciu Leng Leong, melihat si tangan besi masih begitu muda dan tidak mempunyai sesuatu yang menonjol, dia mengira bisanya pemuda itu tercantum sebagai salah satu dari empat opas kenamaan tak lain karena membonceng nama besar Cukat Sian Seng. Maka ketika mendengar pemuda itu hendak melakukan pelacakan lagi, dia merasa sangat tidak berkenan, tegurnya, mau diselidiki apa lagi? Toh sepasang manusia bengis dari Leng Leong serta Cio Siang Giok telah kabur dari penjara, tapi jika saudara tangan besi mau melakukan penyelidikan lagi, ya, silakan saja. Maksud perkataan itu jelas sekali. Mau diperiksa lagi atau tidak, toh tak berakalan mendatangkan banyak manfaat. Cukat Sian Seng bukan orang bodoh, tentu saja dia paham apa yang dimaksud orang, maka ujarnya sambil tertawa, muridku ini mempunyai kera berpandangan dan berpikir yang berbeda dengan kebanyakan orang, harap kalian percaya kepadaku, aku justru ingin sekali mendengar pandangan serta pendapatnya. Mendengar Cukat Sian Seng begitu menyanjung kehebatan si tangan besi, tanpa terasa paras muka semua orang agak berubah. Si tangan besi berdiri di depan penjara besar besi berdarah, angin dan salju masih turun sangat deras, empat penjuru yang nampak hanya lapisan salju yang serba putih. Lama sekali si tangan besi mengawasi penjara besar itu, banyak masalah menyelinap dalam benaknya. Bukan baru pertama kali ini dia berkunjung kemari, banyak narapin ada. Penghuni penjara itu adalah hasil karyanya. Banyak di antara mereka yang sejak masuk ke sana, selama hidup tak pernah muncul lagi dalam keadaan hidup, terbayang semuanya itu, tanpa terasa dia menghela nafas panjang. Karena dalam penjara besar besi berdarah baru saja terjadi peristiwa besar, penjagaan di sana dilakukan dengan sangat ketat. Untung saja para penjaga di situ hampir semuanya kenal dengan si tangan besi, semua tahu kalau dia adalah pentolan para opas, raja dari para hamba negeri, tentu saja tak seorang pun berani mencegah atau menghalanginya. Tiba-tiba si tangan besi menghampiri seorang penjaga, kemudian tegurnya, Loliu, sewaktu si Minsan membawa kabur para tahanan, apakah kau hadir waktu itu? Sudah berapa kali Loliu berhubungan dengan si tangan besi, dia cukup tahu kehebatan silatnya, maka segera jawabnya, Piloya, sewaktu kejadian aku memang sedang mendapat giliran jaga, tentu saja aku tahu sangat jelas. Jika begitu coba kau ceritakan sekali lagi peristiwa hari itu. Secara singkat Loliu segera menceritakan bagaimana hari itu sudah menyaksikan si Minsan dengan membawa delapan manusia aneh memasuki penjara, lalu keluar bersama dua manusia bengis dari Leng Leng serta Coh Siang Giok, kemudian ia bercerita juga betapa cepatnya ilmu meringankan tubuh opas Liu dan betapa kerennya opas Tian sewaktu melakukan pengejaran. Titik. Ilmu silat opas Liu betul-betul keren, begitu cepatnya tahu-tahu sudah lewat di samping telingaku, ketika aku berpaling, wow, dia sudah berada jauh di sana, tapi kungfu opas Tian lebih keren lagi, cctt, 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 setiap kali dia melangkah, ak-a-ah. Lapisan salju segera hancur berantakan. Untuk membuat si tangan besi yakin dengan ceritanya, dia menerangkan sambil melakukan gerakan tangan, kembali tambahnya, waktu itu kami semua sempat berpikir, coba kalau opas Tian tidak pergi menengok bininya dulu, belum tentu dia kalah cepat dari opas Liu. Tampaknya kesan orang ini terhadap Tian Toa Ciok jauh lebih baik ketimbang kesannya terhadap Liu Ingpeng. Berbinar sepasang metusi tangan besi setelah mendengar cerita itu, desaknya, jadi opas Tian pergi menengok bininya dulu? Dari mana kau tahu? Timbul rasa curiga di hati kecilnya, sebab Tian Toa Ciok belum pernah menyinggung persoalan ini kepadanya. Loliu segera tertawa lebar, tentu saja aku tahu, karena bini opas Tian adalah adik perempuanku, hehehe, dulu sikap opas Tian terhadapku si biasa-biasa saja, namun sejak adikku bekerja di penjara dan ia tertarik kepadanya, bahkan berkata mau meminang adikku, meski bilang mau dipinang tapi sudah lewat dua tahun belum juga dipinang, namun dia tetap menganggapku sebagai iparnya, sikapnya terhadapku tentu saja sangat berbeda. Si tangan besi tahu, orang ini pasti sering mendapat kebaikan dari Tian Toa Ciok hingga kesannya terhadap orang itu jadi baik sekali. Tiba-tiba terdengar Loliu berseru, adikku, adikku, cepat kemari, cepat berjumpa dengan Tita Ijin. Dari balik penjara muncul seorang wanita membawa bakul berisi nasi, begitu melihat perempuan itu, hampir saja si tangan besi tertawa tergelak. Mula-mula dia menaruh curiga, jangan-jangan bini opas Tian adalah orang yang sengaja diselundupkan ke dalam penjara untuk membantu dari dalam dan menghalangi Tian Toa Ciok melakukan pengejaran, tapi dia segera tahu kalau dugaan itu keliru besar. Adik perempuan Loliu adalah seorang wanita yang kasar kulitnya, besar suaranya dan besar pula sepasang matanya, mungkin lantaran serba besar, Tian Toa Ciok jadi tertarik dengan perempuan ini. Tapi sepasang matanya memang sebesar gundu, pinggangnya besar bagai gentong air, dari gerak-geriknya yang lamban, jelas perempuan itu bukan orang yang mengerti ilmu silat. Sementara dia masih termenung, perempuan itu sudah berjalan mendekat sambil menyapa dengan suara besar dan parau, selamat pagi Tita Ijin, aduh, mengerikan sekali, beberapa hari yang lalu ada narapidana yang melarikan diri, A.A.I., gara-gara kejadian ini, Toa Ciok harus berangkat perang lagi bersama Cian Kun. Mendengar panggilan yang begitu mesra terhadap Tian Toa Ciok, kembali si tangan besi merasa geli. Mendadak ia seperti teringat sesuatu, tanyanya kepada Loliu, tadi kau bilang, baru saja mendengar jerit kesakitan dari Opas, tahu-tahu Opasin telah muncul bersama para narapidana. Benar. Selisih waktunya kau ingat dengan jelas? Tidak salah? Coba dipikir lagi. Aku rasa tidak salah, jawab Loliu setelah berpikir sejenak, kalau tidak percaya, coba tanya mereka. Para penjaga lain membenarkan perkataan itu, kembali Loliu berkata sambil menghela nafas panjang, padahal hubungan Opasim dengan Opaseng masih terhitung cukup baik, cuma watak Opaseng memang kasar, berangasan dan gampang naik darah, cekcok atau memukul memang sulit terlakan. Bukankah dahulu Opaseng pun pernah bertarung mati-matian melawan Opasliu? Opasim juga pernah bertarung melawan Opasian, mereka bertempur dari dalam penjara hingga ke tanah lapang sana, tapi di saat yang paling kritis biasanya kedua belah pihak sama-sama menarik diri, tapi aneh, kenapa kali ini, kenapa kali ini Opasim bertindak di luar batas? Oha, jadi mereka sering berkelahi serusi tangan besi. Kembali Loliu menghela nafas panjang. Watak serta tabiat beberapa orang Opas itu memang kurang baik, malah terkadang aku pun mendapat persen bogem mentah hingga mesti berbaring hampir setengah bulanan, kebanyakan Opaseng lah yang memberi hadiah bogem mentah itu, untung sekarang. Sebenarnya dia ingin berkata untung sekarang Opaseng sudah mampus, tapi setelah sadar kalau perkataan semacam ini tidak pantas untuk diutarakan, dia pun segera berhenti bicara. Tentu saja si tangan besi mengetahui hal ini, namun beberapa pernyataan dari Liu Tua justru menambah pusing, beberapa tandatanya besar terasa sulit terurai dalam waktu singkat. Walau begitu, paling tidak ia sudah berhasil membuktikan sesuatu, pengakuan dari Tianto Aciok maupun Liu Ingpeng paling tidak bukan pengakuan yang jujur 100%, masih banyak masalah yang masih mereka sembunyikan. Maka dia pun tidak banyak bicara lagi, setelah minta Loli untuk membuka pintu gerbang penjara besar besi berdarah, seorang diri dia masuk ke dalam bangunan itu untuk melakukan pemeriksaan.